Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setiap fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Dalam sepi malam, hati terluka teramat dalam. Kau yang kuhormati kini menjadi seorang pengkhianat. Janji-janji manis yang dulu kau ucapkan kini hanyalah sisa-sisa dusta dan pengkhianatan. Bagaimana jika kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan? Bagaimana jika terata yang dipunggut dari lumpur malah tidak tahu diri dan malah memulai peperangan? Seperti kisah seorang kulibangunan bernama Rudy. Rudy adalah seorang pria yang gigih dan rajin. Ia bekerja keras setiap hari untuk membangun dan memperbaiki rumah-rumah di sekitar kota. Meskipun pekerjaannya seringkali keras, Rudy selalu menyimpan senyum di wajahnya. Suatu hari saat Rudy sedang bekerja di sebuah proyek renovasi rumah tua, dia tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita muda yang sangat cantik bernama Dr. Liana. Dr. Liana adalah seorang dokter terkenal di kota tersebut dan dikenal karena kecantikannya serta kebaikannya. Dia sering membantu warga kota dengan layanan medisnya tanpa memandang satu sosial atau ekonomi. Ketika Dr. Liana melintasi proyek renovasi tersebut, dia terkesan dengan kerja keras Rudy dan juga ketulusan hatinya. Mereka mulai berbicara dan menjadi teman. Rudy sangat terkesan dengan kepintaran dan kebaikan Dr. Liana. Sedangkan Dr. Liana terpesona oleh tekat dan semangat Rudy. Suatu hari Rudy mendengar bahwa kabar Dr. Liana ingin membuat sebuah klinik di suatu daerah. Mendengar kabar itu, Rudy pun sangat senang karena ia merasa itu adalah pekerjaan yang memang disediakan Tuhan untuknya agar bisa berbicara atau ngobrol dengan Dr. Liana. Ia pun menunggu di pinggir jalan karena ia tahu di jam-jam tertentu Dr. Liana akan lewat jalan pulang. Pucuk di cinta, ulang pun tiba, motor Dr. Liana lewat begitu Rudy duduk di sana. Ia pun memanggil Dr. Liana dari kejauhan. Sang dokter cantik yang merasa mendapat panggilan itu pun langsung menepikan motornya dan mendekati Rudy bertanya ada keperluan apa. Rudy mendekati dokter cantik itu dan menawarkan bantuan secara sukarela. Dia ingin membangun ruang praktik dokter itu sendiri. Dr. Liana awalnya merasa terkejut, tapi ketika dia melihat dekat dan keahlian Rudy, dia menerima tawarannya dengan tulus. Hal yang ditunggu-tunggu Rudy akhirnya tercapai. Dirinya bisa bicara dengan dokter muda dan cantik itu. Meski sempat berogi dan canggung, Rudy bisa bekerja secara profesional. Ditambah dirinya ingin terlihat baik di mata Dr. Liana. Selama beberapa bulan, Rudy bekerja tanpa lelah. Dia membangun ruang praktik dengan sangat teliti, menjadikannya tempat yang nyaman dan fungsional untuk para pasien. Dr. Liana melihat dedikasi dan ketakunan Rudy dalam setiap sentuhan pembangunan tersebut. Mereka sering berbicara selama proses ini, berbagi cerita, impian, dan aspirasi mereka. Selama periode itu, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Mereka belajar satu sama lain, mendukung satu sama lain, dan melalui proses tersebut. Mereka menyadari betapa mereka cocok satu sama lain. Kebersamaan mereka dalam mewujudkan klinik itu mengubah persahabatan mereka menjadi cinta yang mendalam dan tulus. Ketika ruang praktik akhirnya selesai, Dr. Liana dan Rudy merayakan pencapaian itu bersama-sama. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan cinta sejati dalam perjalanan mereka untuk membantu orang lain. Ruang praktik yang dibangun oleh Rudy bukan hanya tempat berobat, tetapi juga simbol cinta yang mereka bagi. Cinta itu tumbuh di antara mereka seperti bunga yang mekar di tengah-tengah perjuangan mereka untuk kebaikan bersama. Beberapa bulan berlalu sejak Rudy membantu Dr. Liana membangun ruang praktik kliniknya. Mereka telah menghabiskan banyak waktu bersama, berbagi cerita, tawa, dan mendukung satu sama lain dalam perjuangan mereka. Semakin hari, Dr. Liana merasa semakin dekat dengan Rudy. Keberadaannya memberinya rasa nyaman dan kebahagiaan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Suatu malam, ketika klinik sudah hampir selesai, Dr. Liana dan Rudy duduk bersama di ruang tunggu yang masih kosong. Mereka mengobrol tentang mimpi dan harapan mereka. Tentang bagaimana mereka ingin memberikan yang terbaik untuk kota kecil ini. Waktu berjalan begitu cepat dan mereka tidak sadar bahwa mereka telah berbicara hingga larut malam. Tiba-tiba dalam momen yang penuh kehangatan, Dr. Liana melihat mata Rudy dengan tatapan yang berbeda. Mata itu penuh dengan kebaikan, kegigihan, dan kejujuran. Dia merasa detek jantungnya berdebar-debar dan tubuhnya terasa hangat. Tanpa ragu, dia berkata, Rudy, aku ingin tahu bahwa aku sudah jatuh cinta padamu. Rudy yang terkejut memandang Dr. Liana dengan mata penuh kebahagiaan dan kekaguman. Dia merasa hatinya bergetar dengan kebahagiaan yang sama. Sama Liana, kata Rudy dengan tulus, Aku juga sudah lama merasa seperti ini. Kita adalah pasangan yang sempurna, tidak peduli seberapa berbeda latar belakang kita. Setelah itu, Dr. Liana dan Rudy mengenali perasaan cinta mereka satu sama lain. Mereka mulai menjalani hubungan yang penuh dengan kebahagiaan, dukungan, dan cinta yang mendalam. Ruang praktik yang mereka bangun bersama-sama menjadi saksi dari awal perjalanan mereka sebagai pasangan yang bahagia. Waktu berlalu begitu cepat dan hubungan keduanya semakin erat. Mereka menjalani banyak momen indah bersama-sama, mendukung satu sama lain dalam segala hal dan berbagi mimpi mereka untuk masa depan. Cinta mereka tumbuh lebih dalam setiap harinya, hingga suatu hari Rudy merasa bahwa saatnya untuk mengambil langkah besar. Pada malam yang cerah dan bintang-bintang bersinar, Rudy memutuskan untuk melamar Dr. Liana. Dia merencanakan semuanya dengan hati-hati. Ingin momen ini menjadi momen yang tak terlupakan dalam hidup mereka berdua. Rudy memutuskan untuk melakukannya di tempat pertama kali mereka bertemu, di ruang praktik klinik yang dia bangun dengan tangan sendiri. Rudy meminta bantuan teman-temannya untuk menyiapkan segalanya. Mereka menghiasi ruangan dengan bunga-bunga yang indah dan lilin-lilin yang bersinar lembut. Ketika semuanya sudah siap, Rudy mengajak Dr. Liana untuk berkunjung ke klinik dengan alasan ada sesuatu yang perlu dilihat. Ketika mereka tiba di klinik, Dr. Liana terkejut melihat perubahan yang begitu indah dalam ruangan hidup. Matanya memancarkan kebahagiaan saat dia melihat bunga-bunga dan lilin-lilin yang menghiasi ruangan. Rudy berlutuh di depannya dengan cincin di tangannya dan dia berkata, Liana, sejak pertama kali kita ketemu, hidupku telah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kau adalah cahaya dalam hidupku. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Maukah kau menikah denganku dan bersamaku sepanjang hidup? Dr. Liana menangis dengan bahagia. Dia meraih tangan Rudy dan berkata, Iya, Rudy. Aku mau. Aku mencintaimu dengan segenap hatiku dan aku tidak sabar untuk menjalani hidup bersamamu. Mereka berdua tersenyum dengan bahagia dan cincin dijatuhkan ke jari Dr. Liana. Momen tersebut pun penuh dengan kebahagiaan dan keduanya merayakan pertemuan mereka yang berarti dengan sebuah janji untuk menjalani hidup bersama dalam cinta dan kesetiaan. Setelah menikah, Rudy dan Liana pun pindah ke rumah yang lebih besar dan nyaman bersama-sama. Mereka merencanakan untuk memulai keluarga sendiri dan Rudy sangat antusias dengan gagasan menjadi seorang ayah. Rudy juga mengalami perubahan dalam karirnya. Dengan dukungan penuh dari Dr. Liana, dia memutuskan untuk mendirikan bisnis konstruksi sendiri. Dengan kahliannya dalam bidang bangunan dan reputasi yang baik, bisnisnya berkembang pesat. Rudy mendapatkan proyek-proyek besar dan perusahaannya menjadi salah satu yang terkemuka di kota tersebut. Selama ini, Rudy terus belajar dan mengembangkan keahliannya dalam industri konstruksi. Dia juga memberikan pelatihan kepada beberapa pekerja muda membantu mereka memulai karir yang sukses. Ini tidak hanya membantu pertumbuhan bisnisnya, tetapi juga memberi peluang bagi orang lain untuk mencapai kesuksesan seperti yang dia lakukan. Suatu hari, Rudy memutuskan untuk berjalan-jalan sendiri di sekitar kota. Dia menikmati momen tenang tersebut. Menjelajahi sudut-sudut kota yang mungkin belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Saat dia melewati taman kota yang indah, dia melihat seorang ibu yang tampaknya sedang berjalan sendirian. Namanya adalah Mira. Mira adalah seorang ibu tunggal yang punya dua anak kecil. Kehidupannya telah penuh dengan tantangan dan kesulitan. Saat itu, dia sedang berusaha keras untuk mengatasi kehidupan yang sulit dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saat Rudy melihat Mira, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mira terlihat lemah dan pucat dan tiba-tiba dia terjatuh. Rudy segera berlari mendekatinya tanpa ragu dan membantunya sendiri. Dia bertanya kepada Mira apakah dia baik-baik saja. Mira dengan senyum tipisnya menjawab bahwa dia hanya merasa lemas dan kehilangan keseimbangan sebentar. Rudy tidak hanya membiarkan Mira pergi begitu saja. Dia mendawarkan bantuan untuk mengantarkan Mira pulang ke rumahnya. Mira awalnya enggan menerima tawaran tersebut. Tetapi Rudy dengan lembut meyakinkannya bahwa dia hanya ingin memastikan Mira selamat dan sampai di rumah dengan baik. Selama perjalanan pulang, Rudy dan Mira bicara. Mira menceritakan tentang tantangan-tantangan yang dia hadapi sebagai ibu tunggal. Bagaimana dia berjuang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya dan betapa sulitnya menjaga semangat tinggi di tengah kesulitan. Rudy yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan moral. Setibanya di rumah Mira, dia sangat berterima kasih kepada Rudy atas bantuan dan perhatiannya. Mira merasa sedikit lebih ringan hatinya setelah berbicara dengan Rudy. Mereka bertukar nomor telepon dan Rudy menawarkan bantuan apapun jika Mira membutuhkannya di masa depan. Makasih om, kata anak Mira dengan tulus. Melihat wajah polos dari anak Mira, tiba-tiba Rudy memeluknya arat dan membalas ucapan terima kasih dari anak Mira itu. Ia tahu, selama menikah dengan Liana dirinya belum dikaruniai seorang anak. Mungkin karena kesibukan Liana sendiri sehingga Tuhan tidak ingin memberi beban kepada istrinya itu. Setelah pamit dengan anak Mira, Rudy pun pulang. Kali ini ia beneran pulang, tapi dalam perjalanan entah mengapa pikirannya tidak lepas dari anak Mira dan Mira. Ia seperti terpikat oleh kecantikan Mira sekaligus ia juga merasa kasihan. Wanita secantik Mira sudah menjadi janda. Berjuang seorang diri untuk menafkahi dirinya dan anaknya. Hingga keesokan harinya, seperti biasa Rudy sarapan dengan istri cantiknya. Mereka harmonis seperti biasa. Setelah mengantar Liana ke klinik, Rudy mengatakan akan pulang telat karena ada proyek yang harus ia tinjau. Liana yang mendengar itu pun mengiakan, dirinya ikut senang melihat keberhasilan suaminya itu. Ia tahu bagaimana Rudy di masa mudanya yang hanya seorang kuli bangunan. Sekarang ia bangga karena telah bisa membawa Rudy mewujudkan impiannya dan memperbaiki hidupnya. Liana juga merasa senang karena mendapatkan seorang suami yang sangat sempurna baginya. Rudy sosok yang pengertian dan penuh perhatian. Kalau Rudy melihat setitik perubahan pada diri Liana, Rudy akan tahu dan menanyakan apa yang terjadi. Rudy juga obat pelepas lelah bagi Liana dan Liana sangat mencintai Rudy. Di sisi lain, Rudy yang telah selesai meninjau beberapa proyeknya terus menerus terbayang wajah Mira dan anaknya. Ia bahkan tidak bisa berkonsentrasi di proyek terakhirnya saat itu hingga akhirnya Rudy pun memutuskan untuk mampir ke pasar membeli beberapa makanan dan sebuah boneka. Kemudian melanjutkan kendaraannya lagi menuju rumah Mira. Ketika di rumah Mira entah mengapa ada perasaan lega di dalamnya, Mira yang sangat cantik dan sejuk di matanya membuat Rudy senang melihatnya. Awalnya Rudy mengira ini hanyalah perasaan sesaatnya saja, tapi lama-kelamaan Rudy makin sering berkunjung ke rumah Mira dengan alasan membawakan makanan atau hal lainnya. Mira yang merasa mendapat perhatian lebih dari Rudy, orang yang telah menolongnya, merasa sangat senang. Ditambah ia tahu bahwa Rudy adalah sosok yang berada, yang tidak ada kekurangan apapun. Ia juga tahu bahwa Rudy sudah memiliki istri seorang dokter, tapi Mira menganggap selagi Rudy masih ingin bersama dirinya, maka ia bisa sedikit merayunya hingga Rudy bisa berpaling kepelukannya. Hingga setelah berasa cukup akrab dengan Rudy, Mira makin sering mencari perhatian padanya. Diam-diam ia sering bertukar pesan mesra lewat media sosial Rudy. Kadang ia juga sengaja mengirim foto yang menggoda untuk Rudy. Rudy yang mendapatkan bonus luar biasa dari Mira senang bukan main. Ia tahu kucing memang tidak pernah menolak jika dikasih ikan. Bahkan ketika ia dikirimi pesan oleh Mira, Rudy selalu membalasnya dengan mesra. Rudy juga memberikan reaksi untuk foto-foto yang dikirim oleh Mira, hingga panggilan saya yang tercipta di antara keduanya. Suatu ketika, Liana mulai kehilangan keberadaan dan kehangatan suaminya di rumah. Ia tahu bahwa suaminya sedang sibuk kerja, tapi hanya saja firasat perempuan mengatakan bahwa Rudy sudah terlalu jauh dari genggamannya. Hingga ketika jam 11 Rudy belum pulang, ia sengaja tidak tidur dan menunggu Rudy pulang. Tepat pukul 1, mobil Rudy terparkir di rumah. Rudy yang habis dari rumah Mira terangau senang karena telah bertemu perempuan yang kini mengisih hatinya. Ya, ketika Rudy membuka pintu rumah, ia sangat kaget begitu mendapati Liana yang belum tidur dan menunggunya di ruang tamu. Liana, kamu belum tidur sayang? Belum mas, aku kangen sama kamu. Oh, kamu dari mana mas? Tanya Liana. Habis ninja proyek, lalu ketemu teman sayang. Kata Rudy sambil mencium puncak kepala Liana. Ketemu teman siapa? Sampai kamu sesenang itu? Tanya Liana penasaran. Oh, itu. Eee, teman zaman kuliah aku sayang. Dia sekarang bangga banget sama aku. Katanya di kampung pada heboh juga melihat keberhasilan aku yang sekarang. Aku jawab aja dong kalau semua yang aku capek ini berkat kamu, istriku yang luar biasa istimewa ini. Goda Rudy sambil memeluk Liana. Liana yang mendapatkan perlakuan manis dari Rudy pun lega sekaligus senang. Segala prasangka yang tadinya menyelimuti, kini gugur sudah. Liana sangat senang malam itu. Suamunya memang yang terbaik yang tidak pernah berubah. Hingga akhirnya mereka berdua pun beranjak tidur. Pagi harinya Liana menyiapkan sarapan seperti biasa. Rudy juga menyantapnya dengan senang hati. Tidak ada pergerakan yang mencurigakan dari Rudy. Semua serasa sama. Sejenak Liana berpikir bahwa ia harus minta maaf kepada Rudy karena diam-diam menaruh prasangka kepada suami tercintanya itu. Kini ia tahu segala prasangka negatif yang ada di pikirannya itu semua karena dirinya sangat meridukan kekasihnya dan cemburu dengan pekerjaannya. Mas, aku minta maaf sama kamu, kata Liana saat sarapan bersama. Minta maaf kenapa sayang? Di mataku kamu gak pernah melakukan kesalahan apapun. Kalau kamu melakukan kesalahan, biarkan aku yang minta maaf karena bagiku kamu adalah satu-satunya yang sempurna sayangku, kata Rudy Panjang. Iya, mas. Aku tahu kamu sangat pencintaiku. Sebenarnya kemarin saat kamu sudah jarang di rumah, aku mengira kalau kamu punya wanita simpanan lain di luar. Jadi aku agak cemburu. Mendengar perkataan Liana, Rudy pun langsung terbatuk-batuk tersedak makanannya. Liana yang mendapati Rudy batuk pun langsung memberikan minuman dan menenangkan Rudy. Rudy memandangi Liana tak percaya. Iya, Fira satu wanita memang benar, tapi Rudy tidak mungkin akan jujur pada Liana. Rudy yang seperti tertangkap basah pun delagapan tak bisa menjawab perkataan dari Liana. Liana juga tidak mempermasalahkan lagi karena baginya hubungan rumah tangganya baik-baik saja. Setelah mengantar Liana, kali ini Rudy langsung melajukan mobilnya ke rumah Mira. Pasalnya, beberapa bergas pekerjaannya tertinggal di rumah Mira saat dirinya tengah apel malam tadi. Mira yang mendapati Rudy pagi-pagi datang ke rumahnya pun senang. Dirinya mengira bahwa Rudy tidak puas dengan permainan mereka semalam hingga Rudy sudah sangat merindukannya lagi. Ketika Rudy mengetuk pintu, Mira sudah bersiap dengan pakaian menggodanya dan membuka pintu untuk Rudy. Sayang, kamu kembali hari ini, kata Mira sambil langsung memeluk Rudy. Sayang, kenapa pagi-pagi kamu pakai baju seperti itu? Kata Rudy bingung. Iya, ini untuk menyambut kesayanganku yang tumben datang sepagi ini, kata Mira menggoda Rudy. Rudy yang mendapatkan pemandangan indah itu pun langsung menyambut Mira dengan senang hati. Dirinya melupakan berkas pekerjaan dan malah bercinta dengan Mira. Mira yang seperti sudah mendapatkan hati Rudy pun senang dan merasa menang dari istrinya. Tinggal menunggu beberapa langkah lagi, maka Mira akan bisa memiliki Rudy seutunya. Setelah melakukan hubungan terlarang, Mira pun merangai kepada Rudy untuk diberikan pekerjaan. Ia mengaku bosan jika hanya tinggal di rumah itu dan menunggu kedatangan Rudy yang tidak menentu. Mira juga mengaku bahwa dirinya lulusan di tiga akutansi. Maka dirinya bisa menjadi asisten atau manajer keuangan dari beberapa proyek Rudy. Ditambah Mira mengatakan bahwa dirinya bisa lebih lama berduaan dengan Rudy. Mendengar ide dari Mira, Rudy langsung menyetujui. Kebetulan dirinya memang membutuhkan asisten untuk menghandle beberapa pekerjaan yang tak ia mengerti. Rudy hanyalah lulusan SMA dan dia tidak tahu apa-apa mengenai akuntan. Maka Rudy pun menyerahkan segala urusan keuangan proyek itu kepada Mira. Mira yang mendengar itu pun senang, kini dirinya bisa setiap hari berangkat kerja bersama Rudy. Begitupun Rudy, hubungan gelapnya tidak akan terungkap dan ia merasa bahwa perselingkuhannya akan berjalan lancar. Begitulah hingga Rudy dan Mira kemana-mana akan bersama. Entah itu di dalam ataupun di luar kota, Rudy selalu membawa Mira pergi bersamanya. Kadang juga ia mengajak anak Mira untuk liburan bersama, bagiakan satu keluarga untuk yang sangat bahagia. Sedangkan istrinya di rumah menanti ke pulangan Rudy dengan doa agar suaminya itu pulang dengan selamat. Suatu hari, Liana mendapatkan undangan untuk berkunjung ke sebuah sekolah dasar untuk memberikan penyuluhan hidup sehat anak-anak di sana. Liana sangat antusias begitu mendapat undangan itu. Pasalnya meski belum dikaruniai seorang anak, dia sangat suka anak kecil. Hal itu membuat Liana sangat bersemangat. Di sekolah, semua guru dan murid-murid di sana juga sama antusiasnya dengan Liana. Begitu selesai memberikan penyuluhan, banyak anak-anak yang memeluk Liana. Liana pun membalas pelukan itu dengan hangat. Hingga satu dari murid SD yang melihat layar laptop Liana belum mati pun melihat sebuah foto yang tidak asing menjadi wallpaper laptopnya. Bu dokter, ini siapanya bu dokter? Kata anak polos itu. Oh, ini suami bu dokter, dia orang baik. Aku tahu kok om itu orang baik, namanya om Rudy kan bu. Om itu baik banget loh, sering datang ke rumah aku, bawain makanan dan nemenin mama tidur kalau di rumah. Kata anak polos itu. Apa? Mungkin kamu salah orang, nak? Enggak kok bu, tadi pagi aja om itu datang ke rumah sebelum aku berangkat sekolah. Kata mama, mama sama om mau main dulu di rumah, aku disuruh berangkat sekolah sendiri. Begitu om itu juga banyak ketinggalan di rumah kok bu. Mendengar perkataan dari anak kecil itu, jantung Liana berdetak kencang. Keringat dingin langsung meluncur di sekuncur tubuhnya. Matanya berkaca-kaca, ia sangat tidak percaya dengan apa yang ia dengar hari itu. Tapi ia juga tahu bahwa perkataan anak kecil dan polos itu biasanya sangat jujur. Hingga ketika sekolah dibubarkan, Liana sengaja menunggu anak kecil yang tidak ia kenal itu dan mengatakan ia ingin mengantarnya pulang. Setelah mengantar pulang anak itu, Liana tak menemukan tanda-tanda atau keberadaan Rudy suaminya. Untuk sementara dirinya merasa lega karena mungkin anak itu hanya merasakan kemiripan yang sama antara Rudy, suaminya, dan orang lain. Tapi rupanya kelegaan itu hanya sementara ketika Liana melihat berkas pekerjaan atas nombor suaminya berada di salah satu sudut meja di sana. Dirinya lantas langsung melihat dan membuka berkas itu untuk memastikan barangkali matanya salah. Ketika membuka berkas itu, Liana langsung pasrah. Dirinya tidak mengira bahwa itu benar milik suaminya. Setelah melihat berkas itu, Liana langsung kalap. Dirinya masuk ke dalam rumah anak itu tanpa permisi. Dan benar, Liana menemukan beberapa pakaian milik Rudy yang ia belikan khusus untuknya. Hati Liana hancur seketika. Dirinya sangat tidak menyangka dengan apa yang Rudy lakukan di belakangnya. Rudy sudah mengkhianati cintanya. Orang yang telah mengangkatnya dari kemiskinan. Rudy juga lupa siapa dirinya hingga bisa berdiri sampai di titik sekarang. Kini Rudy berani selingkuh di belakangnya dengan seorang janda anak satu. Liana sangat marah hingga pulang begitu saja meninggalkan anak kecil yang tidak ingin dia ketahui namanya itu. Di rumah, Liana menggamuk sejari-jadinya. Ia membanting segala barang yang ada di depannya untuk melapiaskan kekesalahannya. Ia juga menghancurkan foto pernikahannya dengan Rudy yang ia panjang di ruang tamu. Hatinya sangat hancur, ia menangis sejari-jadinya. Kegecewaannya sangat dalam hingga langsung berubah jadi benci. Iya. Seketika itu juga ia sangat membenci suaminya. Ditampak ia tahu Rudy saat ini tidak pulang dan sedang bersama selingkuhannya entah ada di mana. Liana masuk ke kamar dan mengubrak abrik seluruh ruangan hingga mirip kapal pecah. Ia kembali menggamuk dan membuang selimut yang ia pakai bersama suaminya. Ia membencinya. Ketika ia melihat benda yang berhubungan dengan suaminya maka ia akan langsung membencinya. Hingga tanpa pikir panjang, malam itu juga Liana langsung menelpon pengacaranya dan menggugat cerai Rudy, orang yang tidak tahu diri. Di sese lain, Rudy yang sedang berada di luar kota tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Ia hanya mengirimkan pesan kepada istrinya menggabarkan bahwa dirinya tidak bisa pulang untuk beberapa hari karena sedang meninjau proyek di luar kota. Tentu hal itu adalah akal-akalan Rudy saja. Dirinya tidak benar berada di luar kota. Dia hanya ingin lebih lama berduaan dengan Mira kekasihnya. Mira juga selalu menggoda Rudy dan melarangnya untuk pulang. Tiap kali Rudy ingin pulang, Mira selalu memelutnya dan mengajaknya untuk melakukan hubungan terlarang. Mas, aku sangat mencintai kamu. Kamu mau gak ninggalin istri kamu lalu nikah sama aku aja? Kata Mira. Aku juga cinta sama kamu, Mir. Tapi apa kamu tidak cukup dengan aku yang setiap hari mendatangi kamu saja? Kata Rudy. Enggak, Mas. Aku cemburu tiap kamu pulang sama istri kamu. Aku pokoknya di dunia ini sangat sayang sama kamu dan cinta sama kamu, Mas. Dan kamu hanya boleh cinta sama aku. Mira, kamu tahu aku bisa berhasil seperti ini berkat Liana, istriku. Setelah mengatakan hal itu, Rudy baru teringat bahwa dirinya sudah beberapa hari tidak pulang meninggalkan istrinya di rumah. Sejenak ia panik karena ia belum pernah meninggalkan Liana selama ini setelah pernikahan mereka. Rudy pun langsung bergegas memakai pakaian dan langsung pulang menuju ke rumahnya bersama Liana. Sepulangnya di rumah Liana, ia sangat kaget begitu membuka pintu, mendapati seisi rumah seperti kapal pecah. Kursi yang terlempar, bingkai foto yang pecah dan pecahan kaca di mana-mana. Melihat hal itu, Rudy berpikir bahwa terjadi perampokan. Ia pun langsung berlari menuju kamarnya dan mendapati ruangan yang sama berantakannya. Ia sangat panik. Ia takut jika Liana kenapa-napa. Ia juga tidak melihat keberadaan Liana dimanapun. Pencarian itu membuat Rudy frustrasi. Beberapa kali ia menelpon nomor Liana tapi tidak ada jawaban. Bahkan nomornya tidak aktif. Rudy berpikir bahwa istrinya itu telah diculik oleh sekelompok perampok yang datang ke rumahnya. Ia pun berlari keluar handik mencari pertolongan dan datang ke kantor kepolisian. Ketika ia masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba ada seorang berjuas hitam menghampiri dan mengetuk kacang mobilnya. Dengan Pak Rudy, kata orang itu. Ia, saya Rudy. Jawab Rudy gugup. Ia mengira bahwa lelaki itu mengetahui keberadaan istrinya. Istri bapak mengirimkan ini. Sambung orang itu sambil memberikan stop map kepada Rudy. Rudy pun membuka mobilnya dan turun dari sana. Tapi bukannya membuka stop map itu, Rudy malah marah dan panik bertanya mengenai keberadaan istrinya. Dimana Liana? Dimana istriku? Kamu tahu kan? Bapak akan tahu keberadaan dokter Liana begitu membuka stop map ini. Mendengar itu, Rudy pun segera membuka stop map itu. Rudy kaget bukan main karena rupanya stop map itu berisi surat permohonan cerai dari Liana untuk Rudy. Saya pengacara dokter Liana. Dokter Liana sudah mengetahui tentang perselingkuhan bapak. Dan sekarang dirinya sedang berada di suatu tempat dan bapak tidak bisa kunjungi. Sekarang bapak tinggal datang ke pengadilan di waktu yang sudah ditentukan. Kata orang yang mengaku pengacaranya itu. Apa? Apa maksudnya ini? Saya harus ketemu dengan Liana. Ini salah paham. Biarkan saya menjelaskan kepada Liana. Kata Rudy berteriak. Tapi bukannya menjawab orang yang mengaku pengacaranya itu malah meninggalkan Rudy yang masih dalam kondisi. Kebingungan. Iya. Perselingkuhannya telah terungkap. Tapi ia tidak menyangka bahwa Liana akan melayangkan gugatan cerai kepadanya secepat itu. Bahkan Rudy tidak bisa lagi bertemu untuk membunjuk Liana agar membatalkan gugatan cerai kepadanya. Rudy sangat kalut. Seminggu setelah mendapatkan surat itu, Rudy sama sekali tidak keluar rumah. Ia tidak bekerja bahkan menemui Mira. Hingga salah satu staffnya pun menelpon. Mengabarkan bahwa proyek yang ia kerjakan selama ini mengalami kerugian besar. Alasannya adalah karena semua aliran dana itu tidak masuk ke dalam perusahaan tapi masuk ke rekening pribadi atas nama Mira. Kini Mira tidak diketahui keberadaannya. Awalnya yang semua berjalan lancar hingga terjadi sesuatu yang mengerikan. Dunia Rudy jungkir balik lagi. Semua dana proyek yang mencapai jutaan dolar telah hilang. Rudy mencoba menghubungi bank dan mengaudit rekening perusahaan. Tetapi semuanya menunjukkan bahwa uang itu telah dipindahkan secara sah. Ternyata Mira yang telah mengakses semua informasi keuangan perusahaan. Bahkan sampai pada akses transfer dana. Ia merencanakan aksi curangnya dengan sangat cermat. Mira telah bekerja sama dengan seorang penipu profesional yang menilai nabmasu sebagai kontraktor palsu dalam proyek Rudy. Mereka berhasil memindahkan semua dana proyek rekening pribadi mereka sebelum Rudy menyadari apa yang terjadi. Ketika Rudy mengetahui pengkhianatan Mira, ia merasa hancur. Uang yang hilang tidak hanya miliknya, tetapi juga milik para investor yang telah mempercayakan proyek ini kepada mereka. Tiba-tiba perusahaan Rudy menjadi terancam bankrut. Dan dia harus menghadapi kemarahan investor yang merasa telah ditipu. Rudy berusaha untuk melacak Mira dan penipu tersebut. Tapi mereka telah meninggalkan jejak palsu yang sulit diikuti. Rudy, kepalanya terasa penuh dengan pertanyaan, mengapa Mira melakukannya? Apa yang telah mendorongnya untuk mengkhianati orang yang telah mempercayainya begitu lama? Rudy kembali pasrah. Semua orang yang terlibat di proyek itu menuntut Rudy untuk mengembalikan semua uangnya, hingga Rudy terpaksa harus menjual beberapa aset atas nama pribadinya. Rudy bangkrut. Beberapa tahun kemudian setelah dicerahkan si dokter cantik, ditinggalkan selingkuhannya, Rudy kembali bekerja sebagai kulit bangunan di kota lain. Ia harus memulai hidupnya dari nol lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!